Intro Masih di Misteri Tukul, jalan-jalan Di episode sebelumnya, tim Misteri Tukul kedatangan banyak sosok dimensi lain yang mencoba untuk berinteraksi Namun tiba-tiba Rida, Risa, dan Mbah Bejo menghilang secara misterius Akankah Misteri Tukul berhasil menemukan mereka semua? Mbah Bejo, Mbah Bejo, Mbah Bejo, Mbah Bejo Oh, enggak ada ya? Jadi perasaan saya enggak ada Mbah Bejo, Mbah Bejo, Mbah Bejo Mbah Bejo Aduh Aduh Pemirsa sepertinya Rida yang lari setelah diganggu mahluk astral di makam keramat leluhur Buniwangi tersesat di hutan belantara Kalau mencekam apa lagi yang akan beri datang lalu di tempat ini? Mbah Bejo, Mbah Bejo, Mbah Bejo, Mbah Bejo Mbah Bejo, Mbah Bejo, kita ini sekarang lagi ada di komplek gua Jepang di Bandung Ya, dan udah kerasa banget ya mesananya dari tadi ya Kita turun tangga tadi, udah kerasa Udah kerasa, tunggu aja udah denger kesana kesini Ya, apalagi di sebelah kiri kanan ini hutan yang begitu awal luas sekali Iya, kalau Mbah Bejo sendiri, sebelum saya ceritain apa yang saya lihat, Mbah Bejo gimana? Ngerasanya di sini ada kaji sih Ini ada sebelah kiri tangan saya mungkin kiri Mbak Risa ini ada jalan lorong kesana Itu saya sendiri kurang tahu persis itu yang sebelah mana arahnya Tapi sih yang di sana sangat-sangat ada tarikan Iya, untuk kesana, Mbak Iya, jadi apa ya, yang Mbah Bejo rasain juga dari tadi Begitu saya dan Mbah Bejo turun ke bawah itu Saya sih ngedenger banget kayak kok rame banget gitu sebelah sana Dan tampaknya tidak apa ya, bukan hanya dikelilingi Tapi kita ini tengah berada seperti perkampungan Dimana masuknya perkampungan yang gaib gitu ya Yang gak terlihat oleh asat mata Iya, iya, iya Rame banget soalnya Pemirsa, tahukah anda? Gua Jepang yang terletak di daerah Dagopakar, Bandung Ternyata dibuat di dalam bukit buatan Belanda Yang dulunya digunakan sebagai pembangkit tenaga air dengan sistem irigasi Gua Jepang yang ada di Bandung ini sendiri terdiri dari lorong-lorong yang saling bertautan Namun jika dilihat lebih dalam, sepertinya gua Jepang ini belum selesai dibangun Gua Jepang ini sendiri memiliki 4 pintu dan beberapa ventilasi Yang juga digunakan sebagai perangkap untuk musuh Selain digunakan sebagai pertahanan dan persembunyian Gua Jepang ini juga digunakan sebagai tempat penyimpan senjata dan makanan Berdasarkan info dari beberapa narasumber, berbagai kisah tragis pun banyak terjadi di dalam gua Jepang ini Penyiksaan demi penyiksaan dirasakan warga pribumi yang dipaksa untuk bekerja kepada tentara Jepang Bahkan jika mereka merasa letih ataupun berbuat salah, mereka akan disiksa dan tak jarang yang langsung dihukum mati dengan cara dipenggal Selain itu, gua Jepang ini juga menjadi saksi bisu wanita-wanita yang diculik oleh tentara Jepang dan dipakai untuk memuaskan nafsu birahi mereka secara bergiliran Kebanyakan dari wanita-wanita ini meninggal setelah digilir dan mayatnya dibuang begitu saja di pojokan gua Wanita-wanita inilah yang kita kenal kini sebagai Jugo Nianfu Menurut penjaga kompleks gua Jepang ini, sejak pertama kali gua ini dibuka, kerasukan terjadi hampir di setiap hari Sosok-sosok pria tanpa kepala, wanita bersimbah darah, komandan hamaji, hingga sosok hitam besar bermata merah juga pernah terlihat oleh beberapa pengunjung Suasana mencekam ketika berada di dalam gua ini, pasti membuat setiap orang yang memasuki merinding dan tidak ingin berada berlama-lama di dalam gua ini Ya, kayak pasar lagi Iya, raminya seperti itu, jadi ada suara anak kecil, suara perempuan, suara Aku tak cari kesana Pemirsa Rida yang sedang panik karena tersesat di dalam hutan, tiba-tiba saja terjatuh dan kini terlihat sehat terkakutan Sosok apa sebenarnya yang terlihat oleh Rida? Sosok, tersesat di dalam hal peningnya Ya Sosok, ya Sosok, ya Mama Buah pemirsa Rida tiba-tiba saja merasakan kesakitan dan menangis memilukan. Ada apa sebenarnya ya? Ada apa? Ada apa? Apa? Ada apa? Ada apa? Apa yang akan saya lakukan? Terima kasih telah menonton! 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 Dan dari tadi selama jalan menuju ke sini, tiba-tiba aja kepala saya tuh sakit banget Terasa seperti kepala saya habis kena benturan, benturan dan nangis gitu nangis yang pengen cerita Tapi orang sini sih, orang Indonesia yang dia bilang, ya dia berbicara dalam bahasa Sunda Dan dia bilang, saya gak tau salah saya apa, saya melakukan semua yang mereka perintahkan Mereka suruh saya angkat batu, mereka suruh saya untuk membuat lubang di sini, saya kerjakan Tapi tiba-tiba saya kena hukuman dan ke saya sendiri ngeliat kepalanya seperti dipukul-pukul oleh batu sampai meninggal Saya juga ada beberapa orang Netherlands yang saya lihat, tapi saya yakin di dalam sini masih banyak cerita yang menceritakan Dan tentang orang-orang Indonesia justru yang banyak menjadi korban di sekitar sini Saya melihat ada cahaya dari dalam Sebetulnya ada beberapa orang yang... Halo? 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 Selamat malam? Malam? Halo? Ya Risa? Mas Iman ini sama temen-temennya, habis ngapain dari dalam? Kita dari komunitas wisata mistis Kita lagi kegiatan ekspedisi Ekspedisi Ke dalam? Ya, ke dalam, ke gua Jepang Gimana kalau Mas Iman, temerin saya buat jalan-jalan ke dalam? Boleh? Boleh? Ya, kita sepatu lihat Pemirsa, kita masuk ke dalam ya Kita lihat lebih jauh, disana ada apa aja Kita lihat dari sini Mengintip dari tekan sini Waktu saya diem di sini Sosok bayang hitam Oh, betul enak Kayak ngebaris Kayak gitu Iya, dan mungkin kalau Mas Iman melihatnya Hitam, sosok hitam Sosok bayang hitam Saya melihatnya Memang memakai berseragam Seragamnya sih seperti Nippon Tentara Jepang ya? Iya Tapi mereka terbanyaknya tanpa kepala ya Ini seperti ada yang bilang sama saya Jadi Yang bilang sama saya Saya Ya, kami melakukan Kami melakukan Apa yang telah mereka lakukan Terhadap teman-teman kami Karena kebanyakan dari mereka Melakukan hal yang sama kepada keluarga kami Aduh Iya Karena dia sendiri Ini seseorang yang menceritakan kepada saya ini Sosoknya laki-laki Memakai baju putih Seperti orang Indonesia zaman dulu Tapi Dalam 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 peristiwa ini Dia menjadi korban Tapi dia tidak pernah merasa menyesal Telah menjadi korban Di sini Karena Dia bilang Saya melakukan yang seharusnya Saya lakukan Dan Saya dan teman-teman saya Membunuh mereka dengan cara yang sama Kalau boleh Saya tahu Dari penerbataan Risa Dilihatnya Di sini berapa banyak orang yang meninggal Saya melihatnya Ini Lebih Dari 2000 Waduh Itu semua pribumi Pribumi Ada netherland juga Tapi Yang netherland-netherland itu Saya lihat di luar Saya lihat di luar Tapi banyak juga orang Jepangnya Ya Teh Gimana Di sini Yang merasakan Teresanya gimana Teh Tadi Oke pas Pas Saya ngerasa Kenapa penangis banget ini Ada perempuan Perempuan ini Gak tahu Gak boleh cerita gak ini Boleh gak apa-apa Ini Ada perempuan Indonesia Dia umurnya yang masih 17 Rambutnya panjang Pada saat itu Dia masih memakai Baju yang Tidak terlalu tradisional Pakai baju Rock 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 jaman dulu Yang masih tipis dan polos Dan tapi dalam keadaan Robek-robek Dan Banyak darah Di sekitar sini Dan dia bilang Selain di sini Menjadi gudang persenjataan Selain menjadi Gudang makanan Untuk nipong-nipong Di hadap itu Mereka juga membawa Beberapa wanita Seperti saya Kesini Untuk memuaskan nafsu mereka Yang masuk ke itu Dan 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 tadi Kayak narik itu Sakit Tidak Tidak menyaksa saya Dengan Alat atau apapun Tapi mereka Mengeri saya Sintas yang dibuang Maksudnya banyak yang Disini ya Banyak pahacan juga Perempuan-perempuannya Terus Udah Udah meninggal Tidak kepakai Udah Maksudnya Sudah Sudah Bisa dimanafasin Lagi Ke pojoknya Buang Ke pojoknya Buang Ke pojoknya Tidak tahu Dilein sana Di pojoknya Dibuang Dibuang Ditumpuk Dan Beberapa dibiarkan Musuh Beberapa dibakai Dibuang Tidak tahu Sambil cari, tadi saya ketemu, tadi sebenarnya saya barengan sambarkan saya, tapi Joe, cuman beliau tadi dengar suatu teriakan gitu, dan akhirnya berlari, tapi berkisah kayaknya kita harus cari. Oh, oke. Saya aja deh yang nyari kayaknya, ya, Mas Imam mau di sini aja. Di sini aja, nanti nunggu teman-teman juga. Oh, nunggu teman-teman, masing-masing lagi. Oke, makasih ya, Mas Imam untuk informasinya dan sudah menemani saya. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Terima kasih telah menonton 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 Dari mana kok bisa jadi sini dari belakang seperti biasa ini sepertinya mereka diajak ngobrol sudah terlihat di jawabnya kok biasa aja ini dengan dianur di bagi aja mereka biar ada suara lagi Mbak ini terus gimana ini Mbak Jo masanya ya bisa ini sosoknya bermata merah nih pria atau wanita mahasiswa ini sosok yang bermata merah nih pria atau wanita mahasiswa mas Mbak Asil bapang Mas Makanya mas열� hanggir Mbak Much Rights then belum belum nine Mas mulai hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hat Hai kalau saya lihatnya segini lemas menjangnya selatang banyak jualan ininya sudah sudah apa sudah naik-naik gitu loh itu ya kalau yang sosok bermata merah tuh ya itu lagi-lagi besar mas cuman lagi-lagi besar matanya ini lainnya yang yang paling ganas mungkin di rumah yang mangga ini ya ini yang paling ganas yang paling genas paling ganas ini karena sering sekali dia saliat Hai ininya masih 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 kelihat ada ada merah berarti sering sekali untuk makan sesuatu semuanya merahnya kalau menurut David John kenapa rumah ini jadi energinya seperti ini satu mungkin dengan keadaan seperti ini ditinggalkan faktor pertamanya mungkin tanah Mbah tolong rumah ini dinitrasi rejambah bisa namanya rasa bersupaya khususnya bernyaman ditempatkan oleh orang perlu proses panjang apa-apa kalau untuk sementara bisa mas tapi kalau ini ini sendiri kalau sudah seperti ini kita harus pakai proses-proses yang yang sangat ada hitungannya yang jelas seperti itu mas karena orang-orang jalan-jalan ke sini mungkin cuman kegigit apa aja itu bisa meninggal nyampe rumah mas ini ini salah satunya yang tadi ada kelapa itu kalau gitu coba bah daripada pemisah penasaran bisa mbah bisa sketsa ya ini yang yang pengen saya apa bener-bener saya pengen berkutukan oke teman-teman misalnya seperti apa visual atau sketsa yang akan dikambar kode banget sama timnya ya gitu terus Mr. Tukul jalan-jalan out selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Ini kenapa saya yang merasa ruangan ini kuat Karena tadi pada saat sebelum masuk ke dalam rumah ini tuh Mereka berpunculan dari sini Apalagi itu sebelah situ, belakang situ Tapi sih awalnya asuran agak kecil juga Terus udah dari belakangnya ini Dia lagi ngomong gini nih Tuh kan, gak tau dari atas juga kok ngintip-ngintip terus gitu Atau kepalanya ke bawah, judul-judul ke bawah Dan dari tadi terlihat sangat marah Kita datang beramai-ramai pun, kita datang berdua pun Dia tetap ada di sini Ini sempat dijadikan tempat mesum juga ya Oleh beberapa orang yang, oleh beberapa anak-anak sih Yang memang tahu kalau ini rumah kosong Terus dijadikan disalahgunakan Dan itu salah satu yang menyebabkan marah banget Kaditu, 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 nyingka, nyingka Tidak sesuai tempatnya di bawah itu Tapi teriak-teriak kayak gitu, kaditu, kaditu, nyingka, nyingka Artinya, kesana, kesana, pergi, pergi gitu Dan, saya gak tahu nih Kita kalau lebih lama di sini Apa Kayak itu Saya Sama dengan yang saya lihat di bawah tadi Itu rambutnya sampai Sampai ke bawah Dan kepalanya melihat gitu ke arah kita Dan kepalanya melihat Kita melihatnya mungkin karena kita perempuan Ke atas, berdua, terus ikutinnya juga sama perempuan Tapi yang sangat gak enak dilihat Ini 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 Wow Ini pertama ini dulu Wis Ini yang tadi dijangkai Ini 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 untuk memperingatkan Nah, dari situ juga Dari lubang-lubang itu Di atas ada lubang Jadi kepalanya melihat ke bawah Terus rambutnya ke bawah Nah, pemisahan Mr. Tukul Jalanjara Dimanapun Anda berada Ambil sisi positif Dari tontonan Mr. Tukul Jalanjara Negatif jangan diambil Tunggu kehadiran Mr. Tukul Jalanjara Di tempat yang berbeda Yang menarik Dan Wisata Budaya Maupun Misterinya Kekuatan yang tidak bisa tertanding Ini adalah kekuatan dari Allah Subhanallah Ikutin terus Mr. Tukul Jalan Jalan Ah selamat menikmati selamat menikmati